selamat pagi anak kami semua kelas 6 bagaimana kabar hari ini sehat semuanya pasti sehat dong bapak harap kita semua dekat dan sehat dan tetap semangat belajarnya oke bisa minggu lalu di modul kita sebelumnya bapak sudah kasih catatan catatan keberapa kemarin catatan ke dua judulnya tentang mendesain isi slide kan atau memformat slide nah kemudian ada flowchart tapi kita akan fokus pada slide saja tapi sebelum penjelasan hari ini bapak mau jelaskan catatan kedua tapi sebelumnya bapak mau ingatkan kembali bagi anak kami kelas 6 yang masih ada berapa masih ada berapa yang belum mengumpulkan tugasnya itu tugas latihan dan tugas prakteknya bahkan ada ada juga yang masih belum belum mengumpulkan buku kuisnya buku ujiannya nah jadi bapak ingatkan kembali minggu ini adalah sabtu ini adalah batas pengumpulan tugas-tugasnya semua tugas-tugasnya jadi jangan ada lagi sampai yang tidak mengumpulkan tugasnya karena nanti langsung akan dianggap nol nilainya oke jadi bapak harap anak kami kelas 6 sudah bisa menjadi contoh buat adik-adiknya kalau dari kelas 1 sampai kelas 5 oke kasih contoh yang baik dong sebagai kelas 6 nah sekarang bapak akan jelaskan tentang catatan kita yang kedua kemarin mungkin dari kalian masih banyak bertanya-tanya apa itu maksud catatnya saya tidak mengerti oke jadi bapak akan jelaskan catatan kita kedua silahkan kalian perhatikan baik-baik catatan video pembelajaran kita hari ini karena nanti di buku di latihan kita itu ada beberapa soal yang jawabannya hanya ada di video pembelajaran tidak ada di buku catatan atau dari Google nggak ada jadi hanya ada di video pembelajaran kita hari ini jadi silahkan kalian perhatikan pembelajaran berikut ini jangan diskip-skip kalau bisa diperhatikan semua oke bisa bisa dong oke materi komputer kita hari ini kita masih belajar tentang Microsoft PowerPoint kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang bagian-bagian pada Microsoft PowerPoint nah hari ini kita akan belajar bagaimana cara mendesain isi slide yang menarik materi kita hari ini itu diambil dari buku paket kita di halaman 5 sampai 10 nah dalam mendesain isi slide ada berapa hal yang perlu kita perhatikan yang pertama kita harus mendesain background slide kita jadi yang akan kita pelajar ini pertama kita akan belajar bagaimana cara mendesain background slide kita kemudian yang berikutnya kita akan belajar bagaimana cara menambahkan efek slide transition jadi efek antar slide jadi ketika dari slide pertama berubah ke slide kedua itu ada efeknya itu namanya efek slide transition nah kemudian namanya efek animation efek animasi pada gambar dan tulisan nah kita langsung saja Bapak akan jelaskan bagaimana cara menggunakan ketiga ini oke silahkan kalian perhatikan baik-baik ya inilah contoh slide yang akan Bapak ajarkan bagaimana cara mendesainnya slide ini tentang conglak dan ada juga ada empat buah slide jadi sebelum mendesain slide-nya yang pertama selalu karena adalah ketik dulu semua tulisannya semua konten pada slide-nya misalnya disini ada slide pertama sampai keempat diketik dulu semuanya kemudian masukkan semua gambar yang dibutuhkan pada slide-nya jadi istilahnya selesaikan dulu model slide-nya dan tampilan slide-nya posisi tulisannya dan sebagainya setelah itu baru kita mulai mendesain slide-nya oke nah sekarang kalau kita lihat disini tulisannya sudah lengkap gambar sudah lengkap tinggal mendesain saja yang pertama yang harus kita desain adalah di kita kita harus desain background-nya background slide-nya background slide ini cara desainnya itu ada dua cara ada dua cara yang percara yang pertama kita bisa menggunakan format background yang kedua kita bisa menggunakan slide design oke nah yang pertama kita akan menggunakan format background atau kita akan memformat background-nya caranya adalah misal mulai dari flashlight pertama dulu ya oke caranya adalah kita klik kanan pada background yang masih polos ini disini backgroundnya semua masih polos masih warna putih artinya belum ada backgroundnya oke kita klik kanan kemudian kita pilih format background oke ingat ya klik kanan pada slide setelah itu kita pilih format background oke nah kita klik format background ini dia nanti akan muncul satu panel di sebelah kanan itu ada format background itu di bagian fillnya itu ada solid fill kemudian ada gradient fill picture of texture, pattern ada 4 pilihan oke kita mulai dari solid fill, solid fill itu artinya kita memilih background tersebut kita mengisi background tersebut dengan warna yang solid ya satu warna artinya oke jadi memberikan warna solid pada background kita misalnya kita mau warnanya warna merah oke nah kemudian untuk slide kedua misalnya kita mau warna merah juga nah kalau misalnya kita mau semua slide kita 4-4 nya berwarna merah berarti kita cukup mengganti salah satunya kemudian kita pilih apply to all oke jadi apply to all itu gunanya untuk menerapkan format background ke semua slide kita atau mengubah semua slide kita background nya sama oke mengubah semua background slide menjadi sama itu namanya apply to all oke menerapkan satu-satu jenis background ke semua slide nah kemudian kalau misalnya mau diganti bagaimana ganti kita bisa pilih reset background oke reset background itu gunanya untuk mengembalikan seperti semula oke kita pilih misalnya warna putih nah reset background kembali seperti semula jadi misalnya bapak pilih warna biru eh putih kemudian reset background dia akan kembali ke warna merah sebelumnya oke nah tadi karena kenapa bapak bisa klik reset background karena sudah terlanjur apply to all jadi tidak-tidak bisa kembali seperti semula oke nah kemudian ini kita bisa pilih warnanya nah kalau reset background dia akan kembali seperti semula warna merah kemudian di wall solid fill itu ada namanya gradient fill oke gradient atau gradasi warna kita bisa pilih warnanya gradient fill bisa pertama pilih dulu dari preset bisa jadi dari preset seperti ini nah oke kita bisa pilih dari preset yang preset artinya pengaturan warna yang sudah disediakan pada microsoft wordpoint tapi kalau misalnya kita mau milih sendiri kita bisa mengganti warnanya di gradient stop sini ini gradient stop ada 4 ada 3 titik disini ini yang paling pinggir kemudian tengah pemisah gradasi warnanya kemudian warna pertama warna kedua ini warna pertama pemisah gradasinya ini warna ketiganya oke nah kemudian kita coba saja oke kita pilih warna kita klik yang pertama kita pilih color misalnya kita mau dari warna merah oke kemudian berubah menjadi warna pertama warna yang kedua warna apa kita buat dulu misalnya nah ini dia kemudian yang ketiga jadi warna hijau nah seperti ini oke jadi kita bisa atur sendiri warnanya di gradient oke atau kita bisa pilih dengan menggunakan preset nah kalau misalnya kita hanya satu slide saja yang mau kita ubah seperti warna gini berarti tidak perlu klik apply to all apply to all jika kita ingin menggunakan semuanya seperti ini nah jadi sama semua tapi kalau misalnya gak sama gak usah di klik apply to all oke kita klik undo untuk slide kedua misalnya kita mau menggunakan gradient juga tapi kita menggunakan presetnya nah misalnya dengan ini bisa juga seperti ini jadi beda ya slide pertama adalah seperti ini slide kedua seperti ini dan slide yang ketiga kita mau menggunakan picture or texture oke picture or texture artinya backgroundnya itu bisa menggunakan gambar atau menggunakan teksturnya disini teksturnya sudah ada disini nah oke ini dia kita pilih nah untuk teksturnya kita bisa pilih yang mana teksturnya mau yang ini di bagian texture ini tekstur di bagian tekstur ini ada tekstur kita bisa pilih kita klik kotaknya kita bisa pilih tekstur mana yang kita mau nah ini dia bisa seperti ini bisa seperti ini tergantung mana yang kita mau nah kemudian atau kita juga bisa menambahkan gambar misalnya ah slide kebelian ini gak jadilah pakai gradasi saya mau pakai gambar aja backgroundnya bisa juga oke kita klik slide yang kedua kita pilih yang pilihan ketiga picture or texture field kita pilih file kita cari gambarnya gambar yang mana mau kita akan jadikan background misalnya kita mau gambar ini oke nah jadi seperti ini ya atau misalnya gambar yang ini lah nah oke itu dia bisa jadi kita sudah bisa mengubah warnanya menjadi satu warna gradasi dan gambar dan teksturnya terakhir misalnya kita mau coba yang namanya pattern fill oke pattern fill ini sebenarnya mirip kayak texture fill nah kita klik pattern fill nah kita klik ini nah dia sebenarnya mirip kayak texture fill cuman dia lebih sederhana gambarnya sini nah kita bisa ubah-ubah seperti ini oke jadi slide kita sudah selesai kita design yang pertama tadi menggunakan apa tadi gradasi warna yang kedua menggunakan gambar yang ketiga menggunakan tekstur yang keempat menggunakan pattern fill jadi kita bisa modifikasi macam-macam oke nah yang berikutnya cara yang kedua kita bisa menggunakan slide design ini lebih gampang lagi jadi slide design adalah pengaturan background yang sudah disediakan oleh microsoft powerpointnya oke kita ubah kembali seperti awal ke warna putih ke warna merah tadi terlanjur merah berarti kita pilih warna putih disini oke udah sekuali seperti semula ya ini bapak riset lagi oke kita kembali seperti semula nah untuk slide design itu ada di design oke jadi dalam menu design oke jadi menu keempat ya file home insert design kita klik design nah disini sudah ada slide designnya nah oke kita pilih salah satu nah jadi semua slide kita akan berubah menjadi temanya menjadi satu template seperti ini semua akan berubah slide nya seperti ini mengikuti dari tema yang kita pilih misalnya kita pilih ini semua akan berubah menjadi model seperti ini oke nah menggunakan slide design itu sangat mudah dibandingkan daripada format background tapi yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita pilih salah satu tema ini nya tema slide designnya semua slide kita akan backgroundnya mirip semua kan nah ini dia mirip semua satu tema nah bagaimana ada gak cara untuk membuat slide pertama menggunakan slide design yang A slide kedua menggunakan slide design yang berbeda ada gak caranya jawabannya ada oke nah caranya misalnya yang pertama kita menggunakan slide design yang yang ini misalnya untuk kita untuk mengubah tapi sebelumnya kita ubah dulu ke tampilan awal ya untuk menghilangkan background itu background slide kita seperti semula ini kita ada namanya slide design yang paling awal yang pertama ini namanya blank kita klik kanan pilih apply to all slide artinya semuanya menjadi warna putih lagi balik atau kita klik saja juga bisa nih seperti ini nah kita klik saja nanti semua jadi warna putih oke nah untuk membuat slide design berbeda caranya adalah misalnya slide pertama saya mau jadi sebelum mengkliknya kita bisa lihat dulu bentuknya dia akan berubah seperti itu ini dia jadi tanpa di klik ya sebelum di klik kita lihat dulu tampilan yang seperti apa misalnya saya mau yang seperti ini misalnya oke kalau kita klik semuanya berubah dengan model yang sama tapi kalau kita mau berbeda berarti kita klik kanan oke pilih apply to selected oke apply to selected apa artinya apply to selected artinya pengaturan background tersebut hanya berlaku pada satu slide saja oke ingat ya apply to selected artinya pengaturan background ya atau pengaturan slide nya hanya berlaku untuk satu slide saja slide mana yang dipilih oke jadi kalau kita klik ini apply to selected yang berubah hanya pada slide pertama saja oke nah jadi kita kalau misalnya ada yang bertabrakan gambarnya kita tinggal geser saja nah itu dia slide kedua masih kosong karena dia tidak ikut terformat oke slide kedua kita mau model yang mana misalnya saya mau model yang ini nah jadi digeser dulu maus nya tapi jangan di klik kalau sudah pas sudah cocok rasanya baru di klik kanan apply to selected ini dia oke untuk slide ketiga kita bisa menggunakan slide design yang berbeda juga pilih di slide design nya tapi ingat jangan di klik dulu lihat dulu model nya kalau sudah oke baru klik kanan apply to selected nah kalau ada yang bertabrakan gambarnya kita tinggal geser oke nah berikutnya slide yang terakhir kita bisa menggunakan ini misalnya apply to selected ingat ya klik kanan pada slide design nya pilih apply to selected oke nah sekarang selesai slide background oke sekarang yang berikutnya tadi apa slide transition jadi efek transisi pada slide kalau misalnya kita tekan tombol F5 kita slide show seperti ini itu ada efek yang muncul seperti ini ya kan slide F5 itu slide pertama slide kedua dia ada efek seperti terlipat kan seperti tirai gitu terbuka kemudian slide ketiga juga beda slide keempat dia naik ke atas nah bagaimana sih cara membuat seperti itu caranya adalah oke kita klik slide nya slide mana yang dikasih efek kemudian kita klik menu di samping design tadi oke jadi sebenarnya kita berut ya langkah pertama kita menggunakan design dan untuk mencari efek transisi kita pakai transition nanti animasi kita pakai animation jadi tiga menu paling atas ini kita akan gunakan untuk mengubah mendesain isi slide design transition animation oke nah untuk transition caranya adalah klik dulu slide nya setelah itu kita pilih transisi nya apakah seperti ini kita lihat model nya oke kalau gak cocok kita pilih yang lain lagi model nya nah misalnya ah slide pertama ini saja lah oke kemudian klik slide yang kedua pilih model nya model transisi nya ingat ya klik slide yang kedua klik transition menu transition kemudian kita pilih model nya misalnya saya mau model yang ini oke atau honeycomb nah slide yang ketiga juga sama klik dulu slide nya baru kita pilih slide transition nya nah oke jadi kalau kita slideshow tekan tombol F5 atau kita bisa klik slideshow kemudian masih ingat cara menampilkan slide kita ada tiga cara kita klik slideshow from beginning nah seperti ini atau kita bisa tekan tombol F5 langsung atau kita bisa menekan tombol slideshow di bawah sini oke sama saja oke cara paling gampang adalah tekan tombol F5 nah lihat slide pertama muncul ada efek seperti trailer terbuka slide kedua muncul seperti ada efek honeycomb kemudian slide ketiga slide keempat jadi terlihat sudah terlihat lebih menarik kan nah sekarang yang terakhir kita akan menggunakan animasinya oke animasi jadi tulisannya bergerak dan gambarnya bergerak caranya adalah oke kalau tadi kita sudah menggunakan design transition sekarang kita akan menggunakan menu sampingnya itu namanya animation oke animation ini caranya adalah pertama kita mau misalnya kita menggunakan mau menambahkan animasi pada tulisan oke nah kita klik di tulisannya setelah itu di klik animasi akan muncul animasi jenis animasi ada warna hijau kita klik tanda panahnya untuk melihat semuanya ada hijau ada kuning ada merah apa artinya kalau hijau itu animasi yang memunculkan tulisan atau gambar oke jadi dari kosong kemudian muncul gambar misalnya kita mulai float in lihat apa yang terjadi tulisannya bergerakan seperti ini nah muncul tapi dia bergerak ke atas atau misalnya swivel ini dia zoom seperti ini oke itu yang warna biru eh warna hijau kalau warna kuning bagaimana kuning itu adalah animasi yang muncul setelah tulisan ada misalnya seperti ini tulisannya sudah ada tapi dia bergerak lagi contoh ya ini dia tulisannya sudah ada ini begitu kita klik slide nya dia bergerak animasi nya jadi animasi nya muncul setelah tulisannya ada oke kalau yang warna hijau tadi ini dia misalnya kita pilih swivel ya nih kalau dia animasi itu namanya animasi animasi entrance jadi ada 4 animasi entrance emphasis exit dan motion nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya lebih jelas lagi nah kalau entrance dia pertama tulisannya kalau tidak ada kemudian begitu kita klik tulisannya muncul tapi dengan animasi oke nah itu dia nah kemudian ada lagi namanya exit exit itu berarti animasi yang menghilangkan tulisan jadi seperti ini tulisannya hilang jadi pertama tulisannya ada tapi lama-lama hilang nah itu dia nanti ada nanti namanya motion path nanti kita akan belajar di pertemuan berikutnya oke itu untuk tulisan untuk gambar caranya gampang caranya juga sama klik dulu gambarnya kemudian klik animation pilih 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 animasinya oke yang paling sering dipakai adalah animasi yang entrance yang muncul oke ini bapak menggunakan entrance saja semuanya oke nah kemudian kalau kita lihat disini itu ada angka 1 dan 2 oke angka 1 dan 2 nah apa artinya angka 1 itu artinya dia muncul pertama kali jadi ketika slide nya muncul yang pertama muncul adalah yang ke angka 1 kemudian ada angka 2 ini angka 2 1 dan 2 ini kan kalau angka 2 artinya dia akan muncul setelah animasi pertama muncul kita tes yuk ini dia nih kita klik conklat nah oke sudah nah untuk mengatur animasinya misalnya 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 kita sudah punya banyak tulisan tulisan yang dikasih animasi kita bisa mengatur animasinya di bagian animation pen dimana itu ini dia animation pen jadi animation pen itu adalah tools yang digunakan untuk mengatur animasi yang sudah kita buat jadi kita bisa lihat jadi kita bisa lihat urutannya jadi kita bisa lihat urutannya jadi mana dulu yang muncul jadi kita bisa lihat ini nya model nya platform platform itu artinya kita mengetes animasinya sebelum kita tekan tombol F5 ini dia oke nah platform jadi animation pen adalah satu fitur satu fitur yang digunakan untuk mengatur animasi yang sudah kita berikan oke nah jadi kita bisa bisa atur animasinya di animation pen oke slide yang kedua yuk kita mulai aja kita klik tulisannya kemudian kita kasih misalnya swivel kemudian untuk gambarnya kita klik dulu kita kasih animasi misalnya animasi bunch tank tank gitu ya kan mantul-mantul ya oke slide yang ketiga kita klik tulisan yang ketiga nah begitu kita kita buat animasi lihat ya langsung muncul nomor animasinya di slide animation pen jadi langsung kita bisa atur ya nah disini selain kita bisa lihat urutannya kita juga bisa ngatur apakah slide nya itu apakah animasi nya muncul di awal atau di akhir nah kita bisa atur disini misalnya kita mau gambar dulu muncul dah kita bisa geser ke atas nih nah jadi gambar dulu muncul jadi berubah jadi satu kan nah jadi ketika kita F5 yang pertama muncul bukan tulisannya lagi tapi gambarnya dulu baru tulisannya jadi animation pen kita bisa ngatur urutan kita juga bisa ngatur jenis animasinya dan disini ada satu lagi ketika kita disini ada namanya start on click apa artinya start on click nah animasi itu munculnya itu ada tiga cara pertama on click on click artinya adalah animasi itu akan muncul setelah di klik oke ingat nih ya kalau ada pertanyaan apa arti animasi on click animasi on click itu adalah animasi itu akan muncul pada saat mouse di klik oke kemudian ada lagi nanti namanya with previous with previous itu artinya animasi itu akan muncul bersamaan dengan animasi yang lain animasi sebelumnya oke jadi animasi tersebut muncul bersamaan dengan animasi sebelumnya call after previous ini dia ya ada tiga tadi on click with previous dan after previous oke call after previous artinya animasi yang kita pilih itu akan muncul setelah animasi animasi sebelumnya tapi tidak perlu di klik dia akan muncul otomatis nanti kita akan perhatikan di pertahuan berikutnya ya jadi ini ada pengenalan saja ada tiga timing pada animasi munculnya pengaturan munculnya ada on click ada with previous dan after previous oke nanti kita akan belajar lebih detail lagi di pertemuan berikutnya oke kemudian yang slide yang ketiga kita klik saja kita pilih misalnya zoom kita pilih gambarnya misalnya kita mantul-mantul aja gambarnya animasinya oke kemudian slide yang keempat ini gambarnya dulu kita mau buat animasinya kemudian tulisannya oke nah sekarang kita coba kita tekan tombol F5 kita lihat slide-nya ini yang tirai kebuka adalah efek transisi baru kita klik ada conkla klik lagi gambarnya animasinya kan nah sekarang kita muncul slide yang kedua masuk slide kedua nah lihat ya ini tadi dapat tidak klik karena tadi pilihnya with previous nah dia akan muncul otomatis dia oke slide ketiga ini dia tulisan dulu baru gambar baru gambar lagi slide keempat ada ini seperti ini gambar dulu muncul putar-putar baru ada tulisan oke nah itu dia di modul kita hari ini ada latihan 5 soal silahkan dikerjakan di buku latihannya buat yang rapi jangan lupa tulis soal dulu ya tulis soal baru jawabannya tidak tulis soal tidak akan nilai oke nomor 1 sampai 3 itu ada buku catatan kita nanti kalian bisa baca-baca kembacatannya bapak harap kalian sudah tulis catatan kalian di buku catatan tidak lagi di modul jadi ketika modulnya tidak tidak nampak atau hilang kalian masih punya materi di buku catatan kemudian nomor 4 animation pen adalah bapak sudah jelaskan tadi barusan di video ini jadi kalian kalau lupa silahkan kalian putar kembali videonya pelajari baik-baik tadi bapak sudah jelaskan apa itu animation pen oke kemudian nomor 5 on mouse click artinya nah itu bapak sudah jelaskan tadi di video ini artinya animasi akan muncul setelah oke perhatikan di video ini barusan jika perlu ulang kembali di bagian mana ada muncul kata on mouse click nah baru tulislah jawabannya oke itu saja pembelajaran kita hari ini bapak ocak akan selalu belajar sampai jumpa di pertemuan berikutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati